Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pemilihan wali kota Bandung 2018 tingkat KPU Kota Bandung. 60 kotak suara siap dibuka dan dihitung ulang per PPK guna mengetahui pemenang suara terbanyak baik di tingkat Pilgub maupun Pilwalkot. Rapat pleno rekapitulasi suara Kota Bandung dimulai berdasarkan perhitungan surat suara di tiap kecamatan di Kota Bandung oleh PPK. Perhitungan surat suara dimulai dari Pilgub Jabar dan dilanjutkan Pilwalkot Bandung. Kotak suara yang masih disegel dan dikunci dibuka PPK dari tiap kecamatan sesuai alfabet huruf A yaitu Andir, Antapani, Arca Manik, dan diakhiri dengan huruf U yaitu Ujung Berung. Ketua KPU Kota Bandung Rifki Ali Mubarok mengatakan rapat pleno dilakukan secara bertahap dari mulai pembacaan, pencatatan hasil rekapitulasi, dan pembuatan berita acara, serta diakhiri dengan penandatanganan bersama. Kita melakukan rekapitulasi hasil pembacaan suara yang sudah dilakukan di tingkat kecamatan. Dan hari ini hasil dari tingkat kecamatan ini direkapit di tingkat kota. Baik itu perolehan suara, hasil perolehan suara, maupun juga penguatan. Kita lihat kondisi waktu itu. Karena kan proses yang akan disampaikan itu kan rekapitulasi tingkat kecamatan yang sudah diketahui oleh sempurna. Maka kita upaya akan bisa diselesaikan secara bertahap. Hasil rapat pleno lekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur cabar diungguli paslon rindu, diikuti asik, duo DM, serta hasana. Sedangkan untuk pilongkot Bandung, pasangan Odetiana unggul jauh di susul Yosi Aris dan Nurul Arifin Kherul Yakin. KPU berharap seluruh peserta dapat mematuhi semua aturan tekan tertib dalam rapat pleno. Iwana Kurniawan, Bandung TV